Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rukut Yadir Zafadiri dari KAS87 Hari ini saya akan menjawab soal matematika Tentang peluang teoretik Tujuan pembelajarannya 1. Menentukan peluang teori dari suatu kejadian percobaan 2. Menentukan komplement dari suatu kejadian percobaan 3. Menentukan frekuensi Frekuensi harapan suatu percobaan Suatu kantong berisi 2 kelereng merah 3 kelereng putih dan 5 kelereng biru Kemudian diambil sebuah kelereng dari kantong itu A. Tentukan peluang terambil kelereng merah B. Tentukan peluang terambil kelereng putih C. Tentukan peluang terambil kelereng Kelereng bukan biru Atau biru komplement Roll sample sama dengan 2 merah, 3 putih, 5 biru SA dikurang 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10 A. P merah sama dengan N merah per SA Sama dengan 2 per 10 Hasilnya 1 per 5 B. P putih sama dengan N putih Atau SA sama dengan 3 per 10 C. P bukan biru, saya mendengar N merah Tambah N putih per SA Sama dengan 2 tambah 3 per 10 Sama dengan 5 per 10 Hasilnya 1 per 2 Sekian dari saya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sariqat dari Zafadili di Sikasapan Tujuh hari ini Saya akan menjawab soal matematika tentang peluang empirik Tujuan pembelajaran 1. Memahami pengertian peluang suatu kejadian dari suatu percobaan 2. Menentukan ruang sampel dari suatu percobaan 3. Menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian dari suatu percobaan 4. Menentukan peluang empirik dari suatu percobaan Pada percobaan, pelemparan 1 koin menglogam Sisi angka dan gambar Seperti 100 kali muncul sisi angka Seperti 45 kali Tentukan A. Peluang empirik muncul sisi angka B. Peluang empirik muncul sisi gambar A. Peluang empirik muncul sisi angka Sama dengan N A per N N S Sama dengan 45 per 100 Hasilnya 9 per 20 Jadi peluang empirik adalah 9 per 20 B. Peluang empirik muncul sisi gambar Sama dengan N A per N S Sama dengan 100 100 per 100 Sama dengan hasilnya 100 dikurang 45 per 100 Sama dengan 55 per 100 Hasilnya 11 per 20 11. Pada percobaan Pengelindingan dadu sebanyak 180 kali Mata dadu 2 Muncul sebanyak 30 kali Berapakah peluang empiriknya Jawaban Peluang empirik muncul Mata dadu 2 Sama dengan N A dikurang N S Sama dengan 30 per 180 Hasilnya 1 per 6 Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!